Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua jadi selesai dulu ya saya ingin mencoba kamera kecil ya peninsta 360 go2 untuk motovlog jadi saya tanpa menggunakan mounting apa-apa ini kalau saya tundukkan di kamera eh apa di kaca kameranya kecil ini ya langsung saya tempatkan ke dalam gajah sini saya coba untuk motovlog suaranya seperti apa gambarnya seperti apa langsung saja teman-teman tak tempelkan di sini biar seperti kayak anu kayak Iron Man asik luar biasa ya Oke sudah ya ini kita lihatkan di kaca ini nah kayak gini ini biar enggak menggantung Oke sekarang kita mulai motovlog menggunakan kamera kecil bismillahirrahmanirrahim jadi saya berada di dekatnya Terminal Turabaya di Surabaya ini tadi saya habis naik bis ini tadi berangkat kerja teman-teman sekarang di bundaran waru jadi ini suasananya Syahdu jadi istilahnya ini bukan apa namanya bukan cahaya penuh ya ini ya karena mendung jadi teman-teman juga bisa menilai nanti kualitas gambarnya pada saat mendung ini seperti apa dan ini saya rekamnya di 140 atau 2,7K di 50 fps karena dia maksimalnya di resolusi ini teman-teman ini saya saya rekam nggak tahu ini saya juga belum nyeting-nyeting langsung saja tak pakai untuk nge-vlog ini teman-teman ini di Cito ya City of Tomorrow Nah untuk kamera Insta 360 Go 2 ini memang tidak bisa dipasang mic eksternal jadi ini murni menggunakan mic internal dari kamera ini teman-teman jadi okomatis nanti akan ada suara angin masuk ya saya nggak tahu nanti kualitasnya bagus atau enggak ya cuma kemarin saya coba keliling-keliling di desa itu suaranya ya lumayan cuma memang masih tergabung angin ya ya jelas ya karena memang tidak pakai mic internal yang bisa disembunyikan di dalam helm tapi pakainya mic eksternal tapi ya tapi pakainya mic internal dan ini saya tidak menggunakan mounting apa-apa cuma saya tempelkan di magnetic kalungnya teman-teman naik motor secara kenceng ini saya kecepatan sekitar 40 km perjam pelan-pelan saja ini sambil berangkat kerja mungkin sekarang ini jam 6 pagi ya jadi saya nggak berangkat dari rumah itu sekitar jam 4.30.5 habis umur pokok itu berangkat naik bis biasa sampai sini sekitar jam 6 tapi kalau Senin biasanya berangkatnya setengah empat hari rumah karena mesti bisa kebuka ini ada di trans-aikon khusus ini saya ngomongnya juga dengan volume yang biasa teman-teman ya jadi nggak buka-buka banget tapi nggak pelan-pelan banget kualitas gambarnya seperti ini temen-temen bisa nilai sendiri jujur saya belum ngecek ini ya kualitas gambarnya seperti apa apakah kepala saya kelihatan bagi saya kelihatan atau seperti apa temen-temen bisa nilai sendiri sebenarnya untuk mounting ditempelkan di topi juga ada terus ditempelkan di sini mungkin juga ada temen-temen cuma ini kan saya biar biar deket dengan dengan bibir saya biar saya nggak pakai mic lagi kalau misalkan ditempel di sini itu temen-temen harus nambah pakai mic eksternal nanti pakai HP ya pakai HP nanti direkam digabung lagi dan ini saya tidak mengedit di aplikasi editing kecuali di Insta 360 2021 temen-temen jadi ini resmi eh resmi murni saya tidak menggunakan agrogrami Air Filmora dan segalanya saya pakainya Insta 360 2021 untuk meng-convert ya dari format ini karena ini saya settingannya di Pro ya temen-temen ya di video Pro 440 50 fps jadi dia bisa sedikit digerak-gerakan kalau misalkan pakai horizontal leveling nantikan stabilisasi nya horizontal dia bisa disetting mau ke arah kanan kiri atas bawah sampai framing ya temen-temen ya framingnya tuh pas nah ini kalau misalkan temen-temen membinakan settingan yang video biasa itu ya kualitasnya kurang bagus tapi kalau settingannya Pro itu menurut saya itu lumayan lah untuk kamera kecil seperti ini kemarin saya sudah bikin video unboxing dan sedikit mencobanya banyak yang bilang mahal ya kan ada harga ada kualitas ya temen-temen ya jadi untuk kamera simple ini sangat kalau saya sih sangat recommended ya apalagi bisa dibawa oleh drone oleh drone yang kecil itu bisa cukup temen-temen ya drone 2 inci 2,5 inci 3 inci itu cukup ini memang saya beli ini tuh untuk tak pasah di drone saya jadi flywheel sceneries 20 jadi 2 inci temen-temen wuhh mantep ini kita di Surabaya ini nanti mungkin tak buat durasi sekitaran sepuluh menit aja ya ini pelan-pelan ok mati kalau saya kencangkan sedikit itu nanti suara anginnya juga akan mau asok akan wuhh akan banter ini buh 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 ngarep teman-teman mendungi pengembangan dan informasi temen-temen untuk kamera kecil ini itu dia anti air ya temen-temen ya itu anti air ini enaknya kalau misalkan kita bawa ini ditambil langsung kesini bisa temen-temen ya karena dia kita menggunakan konti langsung sana ini langsung lewatkan disini nah ini bisa atau kita apa namanya kita ambil ini untuk lihat-lihat kanan kiri gini ini bisa nih nah gini lah ini nah gini nih bisa lihat kita diri sekitar sendiri juga bisa dan stabilnya seperti apa temen-temen bisa nilai sendiri ya wah pas ada lampu merah ini ya sudah kita berhenti dulu ya ini ya dan ini sengaja videonya tidak saya kadir tidak saya kad dan tidak saya pilih-pilih biar raw video saja lah raw video eksportan bukan eksportan tapi biosik konvertan dari aplikasi Insta360 2021 ini lampu merah dan sekarang sudah hijau disini tuh lampu merahnya cepat dan ini temen-temen kalau suara ya kalau menurut saya itu akan lebih bagus apabila menggunakan casingnya temen-temen ya kalau menurut saya loh ya menggunakan casing ini casing apa namanya chargernya ya kayak gini nih loh ini bawaannya ini ya Insta360 case adventure ini kalau menggunakan ini kalau menurut saya itu lebih bagus suaranya menurut saya loh ya dan ini untuk ketahanan baterai temen-temen itu diklaim bisa tahan sekitar 30 menit jadi cuma setengah jam ya satu kali ngecas ini cuma charging casnya kalau misalkan temen-temen pakai charging cas ini bisa tahan sekitar 140 menit 120 sampai 140 menit atau sekitaran 2 sampai 2 setengah jam lah itu bisa kuat segitu kalau misalkan pakai charging casnya charging cash ini sekarang kita akan kita akan naik ke flyover 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 Surabaya karena kalau lewat bawah itu bisa jadi kena kereta atau labu mer kalau lewat flyover tapi lewat flyover ini bolehnya pagi atau sore teman-teman jam-jam pulang kerja atau jam pulang kerja kayak gini kalau siang hari itu enggak boleh di Surabaya suasananya Syahdun mantep rei sekali lagi saya kurang tahu ya ini untuk kualitas seperti apa temen-temen bisa nilai sendiri karena saya belum untuk melakukan motoclock seperti ini coba tipis-tipis saja kemarin untuk kecepatan sekitaran 30 sampai 40 menurut saya masih bagus lah suaranya tapi kita harus agak tunggu sedikit dan ini saya enggak tahu ini kualitas gambarnya seperti apa ya kalau di channel saya drone jawa ini memang membahas itu drone video drone mainan hobi sama gadget ya termasuk kamera-kamera kayak gini saya review juga ini tak bantu promosi tak bisa bayar ih jila orang aku wah untung ya ini sampai sini tadi sudah enggak hujan temen-temen ya walaupun saya bawa jas hujan ini ya tapi males saja pakai sepatu soalnya jadi dia bisa horizontal leveling temen-temen oh ya untuk terkait harganya sendiri temen-temen ini insta pk60 berdua ya itu harganya sekitaran 4,7 sampai 4,8 kemarin saya beli itu harga 47,78 temen-temen kalau mau beli bisa langsung ke program resminya ya apa namanya di tokopedia itu ada insta insta 360 resminya ofisial itu ada keluarganya murah terus kadang-kadang ada promo temen-temen ya sering ada promo aksesorisnya juga ada cuma memang ini internal memorynya cuma 32 giga temen-temen ada juga sih yang 64 tapi jarang ada yang 64 jarang warganya sekitaran berapa ya 57 atau 67 gitu 6 jutaan cuma kalau menurut saya untuk 32 giga ini sudah cukup di dan ukuran tel hasil ini itu gede banget temen-temen jadi jangan kaget ya 32 giga itu paling cuma bisa berapa menit gitu sudah 40 menit gitu kalau pakai GoPro dengan settingan 2,7K 60 fps ya itu memory 64 giga itu bisa 1 jam 20 menit kisaran gitu temen-temen jadi kalau kalau pakai settingan tiku 32 giga itu bisa sekitaran 40 menit ya kalau pakai GoPro kalau pakai ini nggak nyampe kayak temen-temen sekitaran 20 menitan mungkin ya kira lagi di sini agak lama jadi nggak apa-apa ya ini kalau saya ambil kamera kita lihatkan kebawah ini lihat saya di sana itu di sana itu Malang Mojokerto di sana kita tulis ya tetap lagi di tetap lagi di dadah saya seperti Iron Man temen-temen seperti Iron Man ini udah hijau ya kita akhiri di setelahnya jalan raya setelahnya jalan raya jalan raya jalan raya luar biasa sekali lagi sekali lagi ini bagaimana kualitasnya kamera ini kita bisa mengubung juga ini mereka dipakai untuk 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 dari sini kita pasang ke dan dasarnya ini jadi saya terasa menjadi Iron Man asik ya enggak sih Iron Man kan nyala kalau ini kan enggak nyala ini santai-santai temen-temen masih kuning masih kuning iya kuning aku merah jadi masih guling saya tuh paling suka di Turabaya itu jalannya di sini temen-temen nah jalan di sini ini enak hijau ini sebenarnya temen-temen kalau temen-temen ingin pakai untuk motoflog beneran ya itu belikan mountingnya saja pasang seperti gopro di helm terus nanti temen-temen juga beli mic external lavalier ya pakai kabel itu jalurkan ke HP temen-temen jadi nanti pas editing itu digabungkan videonya pakai Insta360 bunyi untuk suaranya pakai rekaman dari HP ya memang agak ribet sih cuma kalau memang terpaksa harus pakai motoflog seperti itu ya salah satu caranya itu ini jam berapa ini? ini jam hampir setengah tujuh temen-temen bau pantai ya kita santai saja ini jalan-jalan ya apalagi ya yang perlu saya sampaikan di sini oh iya untuk misalkan ini hasilnya bagus terus temen-temen tertarik ya pengen tahu settingannya seperti apa nanti akan saya buatkan settingan eh settingan video tersendiri temen-temen ya video terpisah settingan menggunakan insta360 go2 ini waduh ini hijau disini tuh merahnya lama temen-temen mumpung hijau ini saya kebut dulu ya nah sudah ini enggak tahu ini tadi apa namanya kena angin oka nggak ini suaranya jelas oka nggak ya oke ini masih hijau ya kita lanjut dulu dan di depan sana juga hijau wah sudah mau merah oke temen-temen mungkin cukup sekian ya untuk video tes kita kali ini uji coba insta360 go2 untuk motoclock tanpa menggunakan hosing tanpa menggunakan bracket dan ini saya tak berhenti dulu temen-temen karena anu banyak orang ya saya malu kalau ngomong ini kan agak kenceng ini ngomongnya ini saya saya berhenti disini dan ini merahnya juga agak lama sedikit sih tapi nggak terus kita tunggu saja itu emasnya di sebelah kiri berdiri santai oh sudah hijau untung ini kita berlaki akan melewati jalan basuki rahmat ya di kawasan tunjungan oh sekalian tidak sampaikan disitu lagi temen-temen biar temen-temen tahu ya cuma minusnya kalau cuma dipasang di dada ini kita noleh-noleh itu nggak bisa kanan-kiri temen-temen yang bisa kita rekam hanyalah di sebelah depan saja kanan-kiri nggak bisa cuma bisanya nanti pas waktu editing editing itu bisa digeser kanan geser kiri itu bisa tapi nggak nggak sampai nggak sampai jauh-jauh sih nah kita masuk di jalan basuki rahmat masuk di kawasan tunggungan asa salah satu pusat kotanya Surabaya tiba-tiba kok gindeng aku ini lagi oke temen-temen cukup sekian ya video review saya di insta 360 go2 ini jadi kamera kecil dengan smartphone yang luar biasa kalau kemarin banyak yang bukan banyak sih ada beberapa yang menyayangkan kamera ini kalau saya sih suka temen-temen karena dia simpel banget di kantongi pun juga aman di kantongi celana gym pun juga aman dan dia itu tadi ringkes walaupun nggak bisa dipakai untuk motovlog secara apa namanya normal seperti gumpul tapi menurut saya sudah cukup sih kalau motovlog pakai gumpul saya memang degas gitu asik berisik banget ya oke temen-temen terima kasih kalau menyaksikan video saya kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video selanjutnya akan saya tunjukkan settingan insta 360 go2 ini untuk video dengan perekaman yang sangat bagus dan mudah baik itu nanti untuk cinematic drone atau untuk vlogging-vlogging biasa nanti akan saya tunjukkan settingannya seperti apa saya kira akan buka-buka menu nya juga sampai di tunjunganku tempat itu tuh tunjungan plasa yang kemarin terbakar itu weh weh ini talannya yang geronjal ya